Cheat dapat diartikan perbuatan curang Yang kelima terakhir nih Setelah dia kesulitan mendapatkan momen headshot Sampai akhirnya dia menggunakan sebuah mood Oke teman-teman alasan gaming Di video kali ini kita gak bahas tempat-tempat di Free Fire ya Apalagi kita bahas misteri Melainkan yang kita bahas kali ini Itu yang lagi trending-trending game di Youtube Yang dimana Si Rwok diduga cheater Jadi disini gue bakal kasih penjelasan tentang apa itu cheat Dan juga 5 alasan kenapa konten-konten Dan Rwok itu harus HS gitu Nah dibalik itu semua Ternyata si Rwok banyak di react oleh berbagai banyak Youtuber Yang dimana banyak kejanggalan di hike like Rwok Sebelum kita lanjut Buat teman-teman alasan gaming yang belum subscribe channel ini Disubscribe dan klik tombol lonceng ya Biar channel ini semakin berkembang dan semakin berjaya Makasih banyak yang udah support channel ini sampai sekarang Tanpa kalian gue bukan apa-apa ya kan Kita lanjut lagi Jadi banyak para Youtuber terkenal Yang merek si Rwok Karena si Rwok ini bisa dibilang sih panutan banyak para Youtuber ya Dikenal dengan kelincahannya dan juga jumpsuit-jumpsuitnya Dengan onesuit-onesuit gitu Ya gue lincah seperti ini hanya di tempat sepi Ya kalau di tempat barbar ya yang ada gue mati gitu Banyak yang telah terbuai akan kelincahan si Rwok ini sendiri Mulai dari jumpsuit-jumpsuit gitu Karena terbuai Jadi banyak para player yang suka sama konten-kontennya si Rwok Melainkan dibalik itu semua Para player tidak mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rwok itu sendiri Jadi banyak para Youtuber terkenal yang mereaksin gameplaynya si Rwok Yaitu highlight-highlight yang jumpsuit-onesuit Salah satu Youtuber terkenal yaitu Bang Leddah Semua berawal dari Bang Leddah Yang melihat highlight si Rwok dengan sangat teliti Jadi sekarang kita tonton dulu Nanti baru kita bahas Oke kita tonton dulu baru kita bahas Ini butuh ketelitian sih untuk mendapatkan hal ini Bisa kalian dengar kan kata si Bang Leddah Kita tonton dulu dan ini butuh ketelitian Ya yang pasti para Youtuber Nggak asal-asalan mereaks sesuatu Melainkan apalagi menjelekkan nama Youtuber itu sendiri Nggak mungkin Jadi bisa kalian lihat Bang Leddah ini mencari bukti-bukti Tentang si Rwok Ya yang pasti Bang Leddah banyak nonton video si Rwok ya Buat teman-teman alasan gaming Kita langsung aja ya Ke 4 kejanggalan yang didapatkan oleh si Bang Leddah ini sendiri Kejanggalan pertama Ada mobil lewat kita ulang sekali lagi Nah Kalian itu lihat nggak itu barusan tuh Ada sesuatu yang janggal Kita pelanin ya Kita pelanin ya Dengan playback kurang lebih 0,5 ya Jadi lebih pelan gitu ya Di satu Di mobil ya di mobil Nih disini guys ya Entah Script ataupun Config apa yang dipakai sama ini orang ya Kita nembak ke mobil itu Tiba-tiba Nah AIM dia tuh Kalian bisa lihat Habis itu musuh kenok Habis itu musuh kenok yang di mobil AIM dia kemana guys AIM dia kemana itu AIM dia ke musuh Disitu ada musuh di balik pohon situ ya Nah AIM dia langsung Lari ke musuh itu guys Kejanggalan kedua Kita lihat dulu secara normal Eh ini menit berapa nih 2.30 ini ya Nah dari sini lah ya Emang sih Ini orang Dengan cara dia Sekup lompat Terus Emot shoot Lincah Itu mengalihkan Mengalihkan ya Mengalihkan Apa atau enggak Menutupi sesuatu yang Sebenernya dia pakai gitu Sangat pintar menurut saya Sangat pintar ya Kita ulangi dengan pelan ya 0,5 Perhatiin lagi guys ya AIM ya Perhatiin AIM locknya Lihat ya Di menit 2 2 lah Ya Dia abis nembak rumah L AIM dia langsung Lari ke kanan ke musuh Tapi dia enggak tembak Dia dengan lompat dulu tuh Ini ya Ini disini ya Lihat nih Nah ya Abis nembak Nah tuh Dia langsung pindah ke kanan guys AIMnya Terus dia putar lagi ke kiri Baru tembak ke kanan Itu tolong ya Gila sih Kita normalin lagi Emang ini kalau Sekilas mata Enggak kelihatan guys Kejanggalan ketiga Ini nih Ini mungkin yang dibilang Sama B2K tadi Shroth ya Shroth kita tahu Dia dewanya FPS gitu Segala game FPS Dia nomor 1 gitu Mungkin kata si BK2K Shroth aja Tidak dapat melakukan 6 headshot Dalam satu line Satu garis Yang dimaksud Dalam satu garis Itu kayak gini guys Mungkin ini contoh ya Contohnya kayak gini Yang diomongin Sampai 2K Lihatnya ya Setelah dia nembak Nah Tuh guys Itu guys ya Kalian lihat Kita pelanin Kita pelanin Satu Bob Dia masih posisi nembak 2 2 Nah Hilangan Kejanggalan keempat Terakhir Dia baru turun ya Nembak Bok Tuh Itu bisa kayak gitu gimana Itu bisa kayak gitu gimana Gitu kan Saya ulangin ya Saya ulangin ya Saya ulangin Saya pelanin ya Orang sejaga opapun Gak bakal bisa begini guys Dia nembak sini Bok Duh Langsung kayak gitu kan Oke teman-teman Itulah Video highlight Si ruwok Yang ada kejanggalan Di dalam Video itu sendiri Yang dimana Highlightnya itu Sangat gampang sekali Menembak langsung kepala ya Sedangkan Ya kita Player biasa Pasti I'm kuning dulu Baru ke kepala gitu Gitu Gue sih Gak jago dalam permainannya Langsung kita bahas Apa itu cheat Dan 5 alasan Kenapa konten ruwok Harus headshot Cheat dapat diartikan Perbuatan curang Menggunakan segala cara Yang bisa Memudahkan permainan Dalam game Misalkan Untuk mendapatkan uang Dalam permainan Cheat juga banyak Berbagai macam ya Teman-teman Ada yang legal Dan juga Ada yang ilegal ya Ada juga berbayar Dan juga ada Berupa aplikasi Yaitu mood Jadi cheat memang Sudah ada Sejak lama Gak hanya Di game Free Fire Tapi di game Game lain juga Ada cheat Gitu Karena memang Ada youtuber Youtuber Yang membuat Konten cheat Ada juga Yang membagikan Sebuah aplikasi Ilegal Yaitu Berupa Memudahkan Pemain lain Dalam bermain Yaitu Mood Gitu Nah mereka Membagikan itu Ada juga Yang berbayar Dan ada juga Yang gak berbayar Atau bisa dibilang Gratis Jadi intinya Orang yang memakai Cheat itu Merasa dirinya Diuntungkan Dan sedangkan Orang yang tidak Memakai cheat Itu dirugikan Kalian tau gak sih Apa yang dipake Si Ruwok ini Yang memudahkan Dia dalam Bermain Game Free Fire Ini gua Bukan menjelekan Youtuber ini sendiri ya Melainkan ya Gak segampang itu Langsung Berbelok Badan gitu Seperti kata Bang Leda Disitu Udah ada bukti-buktinya Malah dia tidak Mengakui sama sekali Bahwasannya Dia memakai Sebuah mood Yang namanya Maling Kalau ngaku Yang pasti Penjara penuh Ya kan Gua salut juga Sama si Ruwok ini Ya buat kalian Para fansnya Ya buka lah Mata kalian ya kan Ya mau kemana lagi Dia memanfaatkan Sebuah kelincahannya Untuk menutupi Sebuah kesalahan Gitu Karena Sepandai-pandai Tupai melompat Ya pasti akan jatuh juga Jadi gara-gara Kontennya Si Bang Leda Yang mereaction Videonya si Ruwok Dia dihujat oleh Fansnya si Ruwok Gua sih gak habis pikir ya Gimana ya Si Bang Leda itu Ya kecewa juga Sama si Ruwok Padahal dia Karena ya Gak mungkin juga Bang Leda menjelekan Ruwok Tanpa bukti-bukti Yang ada gitu Bukanlah pikiran kalian ya Pakai logika kalian Kalian lihat lagi Video-videonya Kalau memang benar Buka Mata kalian Ya gua juga Gak habis pikir Dan ikut sedih juga ya Sama Netizen-netizen yang ada Di Indonesia Yang menghujat Gak meruginya dari sisi mana Gak meruginya dari sisi mana Gak meruginya dari sisi mana Gua tanya Ya sekarang kalian Orang konten kreator Jadi cheat itu ialah perbuatan curang Gak mungkin juga Orang curang itu mengakui Nah sekarang Bisa kalian berpikir sendiri Disini langsung aja Gua kasih 5 alasan Kenapa Ruwok kontennya Harus headshot Sebelumnya kalian bisa lihat sendiri Youtube-nya si Ruwok Highlight videonya semuanya headshot Gak ada yang miss Kecuali full game Seperti Youtuber Born to Kill Langsung aja Yang pertama Dia memang Sudah bertujuan Membuat video game Free Fire Yang harus dikenal dengan Tembakan mematikan Yaitu headshot Next Yang kedua Dengan konten headshot Dia itu lebih Menguntungkan Karena lebih Banyak peminatnya Yang ketiga Dengan konten headshot Lebih banyak mendapat subscriber Dengan momen video Supplier yang menarik Dan juga enak Untuk ditonton Keempat Orang yang menonton video Tidak akan skip Dari awal hingga akhir Sehingga pemasukan dolar Berkali-kali lipat Yang kelima Terakhir nih Setelah dia kesulitan Mendapatkan momen headshot Sampai akhirnya Dia menggunakan Sebuah mood Untuk lebih memudahkan Untuk mendapatkan Momen headshot Yang lebih mudah Terus keuntungannya Juga lebih besar Dari biasanya Gimana Menurut kalian semua Jadi itulah alasan Kenapa Ruwok Membuat konten headshot Karena keuntungannya Lebih besar Cukup sekian Penjelasan dari gue Apa itu cheat Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe See you Bye Sub indo by broth3rmax